Pemirsa baru dibeli secara tunai dua bulan lalu, satu unit sepeda motor raib digasak maling di kawasan Cipayung, Jakarta Timur. Hanya dalam hitungan detik, pelaku menggasak motor korban. Seorang pelaku penculan ini beraksi. Dari rekaman kamera CCTV nampak satu dari dua pelaku masuk ke dalam rumah di kawasan Lubang Boya, Cipayung, Jakarta Timur dengan cara mendorong pagar secara perlahan. Pelaku langsung merusak kunci kontak motor metik, sedangkan satu pelaku lain mengawasi situasi di luar sekitar rumah. Hanya dalam hitungan detik, pelaku berhasil membawa kabur motor tanpa diketahui. Ironisnya, motor yang dicuri pelaku baru saja dibeli secara kes oleh korban dua bulan lalu setelah menabung selama dua tahun. Korban mengaku baru mengetahui motornya hilang saat hendak melakukan sholat subuh. Korban telah melaporkan kasus pencurian ke petugas kepolisian. Korban berharap pelaku segera ditangkap. Dari Jakarta, Ryomanik AI News melaporkan.